Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu Desa Batu Ampar, Kecamatan Cempaka tidak hanya terkenal karena nilai historisnya, melainkan juga terkenal dengan keberadaan satu pondok pesantren yang khusus membantu penyembuhan pecandu narkoba. Menurut Ketua Yasan Ikhwanul Muslimin yang membawahi Ponpes Al-Fatihwal Imdad Desa Batu Ampar, Samsuri Barak, perkampungan di tempat ini merupakan perkampungan tua yang menjadi saksi bisu perjuangan Pangeran Antasari dalam mengusir penjajah. Namun karena letaknya yang jauh dari pusat kota, membuat desa ini terkesan tertinggal. Desa ini mulai berkembang seiring dengan dibangunnya pondok pesantren yatim 2, Pak, dan penyembuhan korban narkoba Al-Fatihwal Imdad. Samsuri atau yang akrab di Sapa UI ini menambahkan, berdirinya pesantren narkoba ini sebagai solusi problem akut narkoba, mengingat pecandu narkoba tak cukup sekedar rehabilitasi medis saja. Namun yang lebih penting adalah mendekatkan pecandu dengan agamanya. Bahwa daerah sini termasuk lintasan perjuangan antasari duduk. Jadi fokusnya adalah di Gunung Komaton. Jadi ini berada pentu hak di sini nih. Tapi terlupakan. Nah kami masuk ke sini dengan membangun ini. Tengah adanya pondok pesantren yatim 2, Pak, dan penyembuhan korban narkoba yang tertinggal. Kenapa jadi penyembuhan korban narkoba? Kita tahu buat jempaka itu ada daerah merah. Nah akhirnya Alhamdulillah dengan pola ala pesantren, kita beberapa orang sudah yang kita sembuhkan untuk korban narkoba. Dan kita membuka untuk pendidikan Islamnya di sini karena masyarakatnya banyak yang tidak mampu untuk sekolah ke jempaka. Terima kasih telah menonton!